Validasi data ini dilakukan untuk mengecek kembali data penduduk yang telah terdaftar sebagai penerima sembako murah. Total kepala keluarga yang terdaftar untuk menerima sembako murah berjumlah 26 orang. Sedangkan KTP yang telah terkumpul pada saat pendataan baru berjumlah 22 KTP. Sembako murah ini merupakan program BUMN. Bagi penduduk yang terdaftar sebagai penerima, sembako murah dapat membeli paket sembako seharga 200 ribu dengan hanya membayar 25 ribu rupiah saja. Ini adalah untuk kegiatan dari BUMN untuk pembagian sembako murah, untuk persiapan menyambut lebaran. Program ini dilakukan oleh pihak Basnas Kota Tarakan, bekerjasama dengan sejumlah pihak, terutama BUMN dalam rangka meringankan beban mustahik selama bulan Ramadan hingga menjelang lebaran, mengingat berbagai kebutuhan pokok terus merangkak naik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.